Salam jumpa kembali di channel Wong Curah Jati. Semoga hidup Anda dipenuhi dengan berkat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Pada unggahan video sebelumnya, admin sudah membahas kerajaan-kerajaan di Nusantara yang diperkirakan sudah ada sejak abad 10 Masehi hingga kerajaan-kerajaan yang muncul pada abad ke-5 Masehi. Pada video itu dibahas situs Gunung Padang, Kerajaan Nansarunai, Kerajaan Kandis, Kerajaan Salakanegara, Kerajaan Koying, Kerajaan Kutai Martadipura, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Indra Prasta, Kerajaan Kendang, hingga Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh. Jika Anda berminat untuk menengoknya, link dari video itu admin sematkan pada kolom deskripsi di bawah ini, juga pada pojok kanan atas. Selanjutnya kita akan membahas dua kerajaan besar yang muncul pada abad ke-6 di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah. Benarkah Sriwijaya hanya sekumpulan perompak dan bajak laut, seperti yang pernah dikatakan oleh Babi Ridwan Saidi? Siapa ada pun tahiak yang konon, sumpah kutukannya, sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya? Kita akan membahas itu semua di sini. Simak video ini hingga selesai. Pada awal abad ke-6, di Jawa Tengah muncul Kerajaan Kalinga. Kerajaan ini biasa juga dikenal dengan nama Kerajaan Keling atau juga Kerajaan Holing. Informasi tentang keberadaan kerajaan ini didapatkan dari prasasti-prasasti dan candi-candi peninggalan, juga sumber-sumber dari Kronik Tiongkok dan Naskah Wangsakerta. Meskipun Kerajaan ini bercorak Hindu dengan aliran Siwa, namun agama Buddha dapat berkembang dengan sangat baik dan dapat hidup berdampingan dengan umat Hindu secara harmonis. Hal itu terlihat dari candi-candi yang ditemukan pada masa kerajaan itu, sebagian merupakan candi Hindu, sebagian lagi adalah candi Buddha. Kerajaan Kalinga didirikan oleh orang-orang pelarian dari Kerajaan Kalinga di daerah Odisha di India. Mereka meninggalkan negaranya karena diserang oleh kerajaan lain. Para ahli menduga keluarga kerajaan ini dalam pelariannya ke kawasan Nusantara, sebagian ada yang mendarat di Sumatera, sebagian lagi mendarat di Jawa Tengah. Pendapat ini dikemukakan oleh sejarawan India, Ramesh Chandra Majumdar. Sementara seorang sejarawan berkebangsaan Perancis, Sian-Luc Munch, berpendapat bahwa mereka semua semula mendarat di Pulau Jawa dan menetap di situ. Namun kemudian sebagian lagi ada yang pergi ke Sumatera dan menetap di sana. Mereka yang menetap di Pulau Jawa kemudian mendirikan Kerajaan Kalinga, sedangkan yang menetap di Pulau Sumatera mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Baik Majumdar maupun Munch sependapat bahwa pendiri Kerajaan Kalinga di Pulau Jawa dan Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera berasal dari satu keluarga, yakni berasal dari Odisha di India. Pendiri sekaligus yang menjadi Raja pertama dari Kerajaan Kalinga adalah Prabu Wasumurti. Prabu Wasumurti mulai memerintah pada tahun 594 Masehi. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kerajaan itu berdiri pada tahun 594. Pada waktu itu di Jawa Barat, Kerajaan Tarumah Negara masih eksis. Raja yang berkuasa di Tarumah Negara kala itu adalah Raja Kedelapan, yakni Kertawarman. Sementara itu, belum diketemukan catatan yang mengisahkan tentang keberadaan Sriwijaya pada tahun itu. Lokasi yang menjadi pusat pemerintahan dari Kerajaan Kalinga masih menjadi perdebatan para ahli. Kudayawan Agus Sunyoto berpendapat, pusat kerajaan ini awalnya di Kediri, Jawa Timur, tepatnya di desa Keling Kepung. Namun, sejarawan Profesor Agus Arismunandar membantah pendapat itu. Menurut Agus Arismunandar, sebagaimana dikutip oleh kumparan.com, pada abad ke-6 dan ke-7, Kediri masih merupakan hutan belantara. Belum ada kerajaan di Kediri pada waktu itu. Sama-sama bernama Agus, yang satu Agus Sunyoto, sedangkan satunya lagi Agus Arismunandar. Pendapat Agus yang mana kira-kira yang benar? Jika memang benar bahwa pendiri Kerajaan Kalinga adalah para pelarian dari Kerajaan Kalinga di India, maka tempat yang paling pertama didiami mereka tentu adalah daerah pesisir. Sebab tidak mungkin mereka datang menggunakan pesawat terbang, sehingga bisa mendarat di daerah pedalaman. Tentu mereka menggunakan jalur air, maka mereka akan mencari pelabuhan dan mendarat di tempat itu. Sedangkan di wilayah sekitar Pekalongan dan Batang dulunya terdapat pelabuhan-pelabuhan kurba. Sangat mungkin mereka mendarat di wilayah itu, kemudian menetap dan mendirikan kerajaan di situ. Nama Pekalongan sendiri diduga berasal dari kata pekelingan, yang artinya tempatnya orang-orang keling. Yang dimaksud orang-orang keling adalah para pendatang dari India dengan ciri-ciri fisik berkulit gelap. Nama Pekalongan memang belum dipakai pada masa itu. Para ahli umumnya berpendapat, kerajaan Kalinga didirikan di Jawa Tengah, yang pusat pemerintahannya ada di dua tempat, yakni di Pekalongan dan di Jepara, tepatnya di Lembah Gunung Muria. Di tempat itu saat ini ada sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Keling. Mengapa Kalinga mempunyai dua pusat pemerintahan? Jawabannya akan kita temukan setelah kita mengikuti alur silsilah dari keluarga Raja Pertama, yakni Prabu Wasumurti. Prabu Wasumurti mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bernama Wasugeni, dan yang perempuan bernama Wasundari atau Dewi Badrawati. Wasundari atau Dewi Badrawati kemudian menikah dengan seorang kesatria yang bernama Santanu. Siapakah kesatria yang bernama Santanu? Catatan tentang asal-usulnya tidak diketemukan. Padahal keturunan Santanu inilah kelak yang akan meneruskan tahta Kalinga menjadi kerajaan Medang atau Mataram Kuno yang wilayah kekuasaannya sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun sebelum sampai pada periode itu, kita lanjutkan dulu cerita tentang silsilah dan suksesi di kerajaan Kalinga. Setelah memerintah selama 11 tahun, Prabu Wasumurti wafat. Tahta dilanjutkan oleh putranya, Prabu Wasugeni sebagai kerajaan kedua. Kekasan nama-nama keturunan Prabu Wasumurti selalu mengandung awalan Wasu. Karena dinasti ini bisa kita sebut dinasti Wasu. Wasu. Ya, tapi jangan lupa pakai huruf W di depannya ya. Baik, Raja pertama Prabu Wasumurti digantikan oleh putranya yakni Prabu Wasugeni yang naik tahta pada tahun 605 Masehi. Prabu Wasugeni mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Wasu Dewa sedangkan yang perempuan bernama Wasuwari atau Dewi Sima. Wasuwari menikah dengan putra Santanu yang bernama Dapunta Selindra. Setelah memerintah selama 27 tahun, Prabu Wasugeni wafat. Tahta diteruskan oleh putranya Wasu Dewa sebagai Raja Ketiga. Namun, sepeninggal Prabu Wasugeni, palinggah dilanda dualisme. Ketika Prabu Wasu Dewa naik tahta pada tahun 632 Masehi, pada waktu yang sama Santanu menantu Raja Pertama yang berarti terhitung sebagai paman dari Wasu Dewa, menahabiskan diri sebagai Raja dengan gelar Prabu Kirata Singa. Pusat pemerintahan Prabu Kirata Singa alias Santanu berada di Gunung Muria di wilayah Jepara saat ini. Dengan demikian, ada dualisme penguasa yang memperintah di dalam tubuh Kerajaan Kalinga, yakni Prabu Wasu Dewa dan Prabu Kirata Singa alias Santanu. Meskipun demikian, tidak ada catatan adanya peperangan di antara kedua Raja itu. Keduanya memperintah berdampingan dengan damai. Prabu Kirata Singa memerintah selama 16 tahun. Pada tahun 648, Prabu Kirata Singa digantikan oleh puteranya Dapunta Selendra yang naik tahta dengan gelar Kartikeya Singa. Sementara Prabu Wasu Dewa memerintah selama 20 tahun. Pada tahun 652, tahta dilanjutkan oleh puteranya, Prabu Wasu Kawi. Namun, tak lama memerintah, Prabu Wasu Kawi meninggal tanpa memiliki keturunan. Maka, yang berhak untuk mewarisi tahtanya adalah saudara perempuannya, yakni Wasu Wari alias Ratu Sima. Namun, Ratu Sima menyerahkan tahtanya kepada suaminya, Prabu Kartikeya Singa alias Dapunta Selendra. Dengan demikian, berakhirlah dualisme pemerintahan di dalam kerajaan Kalinga. Prabu Kartikeya Singa alias Dapunta Selendra menjadi maharaja didampingi permaisurinya, Ratu Sima alias Wasu Wari. Perkahwinan Wasu Wari dengan Dapunta Selendra melahirkan dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak pertama, perempuan, bernama Dewi Parwati. Sedangkan anak yang kedua, laki-laki, bernama Rakrian Narayana. Dengan tidak ada lagi menggunakan nama yang berawalan Wasu, tampaknya dinasti ini bukan lagi Wangsa Wasu, pakai W ya, tapi menjadi dinasti Selendra atau Sailendra. Pada saat Kalinga berdiri di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera sedang eksis Kerajaan Gandali, Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Skala Bekhak dan Kerajaan Bumi Melayu, dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Kerajaan-kerajaan itu eksis kurang lebih dua abad, hingga akhirnya muncul kerajaan baru bernama Sriwijaya, yang kemudian meredukan keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut catatan I Ching, seorang biksu penjelajah dari Cina, Kerajaan Sriwijaya telah ada pada tahun 671. I Ching dalam perjalanannya menuju India, sempat mengunjungi Sriwijaya, dan tinggal di situ selama enam bulan. I Ching tinggal di Sriwijaya atas undangan Raja Sriwijaya yang menjadi teman baiknya. Pada saat itu, I Ching juga mencatat bahwa kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Melayu, Kerajaan Gandali, dan Kerajaan Kedah, masih eksis. Namun, setelah 14 tahun kemudian, ketika I Ching kembali mengunjungi Sriwijaya, yakni pada tahun 685 Masehi, Sriwijaya telah menguasai kerajaan-kerajaan lain di pulau itu, termasuk juga Kerajaan Kedah di Semenanjung Malaya. Menurut I Ching, ketika itu, Kerajaan Bumi Melayu telah berganti nama menjadi Kerajaan Minanga yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. I Ching tidak mencatat siapa nama Raja yang berkuasa pada saat kunjungan pertamanya maupun pada saat kunjungan keduanya di Sriwijaya. Kronik Tiongkok maupun Prasasti-Prasasti yang ditemukan juga tidak menceritakan kapan berdirinya Kerajaan ini. Namun, Prasasti Talangtuo dan Prasasti Kedukan Bukit menceritakan bahwa Dapuntah Hyang atau Sri Jaya Nasa melakukan perjalanan suci ke wilayah kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kemudian memerintahkan pembangunan sebuah taman buah-buahan untuk semua makhluk. Perjalanan suci Dapuntah Hyang yang disebut dengan istilah Sida Yatra dikawal oleh 20 ribu tentara. Sebagian ada yang menempuh jalur laut dan sebagian lagi menempuh jalur darat. Perjalanan ini tentu bukan sebuah perjalanan biasa. Tidak bisa tidak, perjalanan itu adalah sebuah invasi. Namun, bahasanya dikiaskan dalam sebuah istilah yang rohani sebagai perjalanan suci. Tentang perjalanan suci Dapuntah Hyang terdapat dalam banyak prasasti yang jumlahnya sekitar 30 fragment dan ditemukan di berbagai wilayah yang berbeda termasuk di Riau dan juga di Candi Agung Amuntai di Kalimantan Selatan. Prasasti-prasasti itu disebut sebagai prasasti-prasasti Sidayatra. Sedangkan kisah tentang membuat taman buah-buahan untuk semua makhluk dapat dimengerti bahwa Dapuntah Hyang telah menancapkan kekuasaan sebagai Maharaja yang menguasai semua kerajaan. Hal ini bisa dianggap bahwa Dapuntah Hyang Sriwijaya Nasa adalah pendiri ke Maharajaan Sriwijaya yang kekuasaannya meliputi Pulau Sumatera bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Semenanjung Malaya sebab di tempat-tempat itu ditemukan juga prasasti Sidayatra. Namun siapakah Dapuntah Hyang? Dari mana asalnya? Jika melihat nama yang dipakai menyerupai nama Raja Kalinga yakni Dapuntah Selendra, Mungkinkah sebenarnya kedua Raja ini berasal dari wangsa yang sama? Meskipun nama Dapuntah bisa jadi adalah gelar yakni semacam Raden atau Dia. Namun dengan menggunakan gelar yang sama, kedua Raja ini mempunyai akar kultural yang sama bahkan mungkin dari keluarga yang sama. Dugaan bahwa kedua Raja ini berasal dari wangsa yang sama sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ramesh Chandra Majumdar dan Chanluk Munch bahwa wangsa Selendra berasal dari India kemudian ada yang menetap di Jawa dan ada yang menetap di Sumatera. Sementara, Profesor Purwajaraka, seorang filolog dan sejarawan Indonesia berpendapat bahwa wangsa Selendra adalah wangsa pribumi Nusantara. Mungkin dari Jawa kemudian ke Sumatera atau sebaliknya dari Sumatera kemudian ke Jawa. Hal itu terlihat dengan prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja-Raja dari wangsa ini baik di Sumatera maupun di Jawa. Prasasti-prasasti dari wangsa ini ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Sedangkan prasasti-prasasti dari wangsa-wangsa yang berasal dari India umumnya ditulis menggunakan bahasa Sansekerta. Tentang hal ini tampaknya masih memerlukan studi lebih jauh. Pada video sebelumnya kita sudah menyinggung sepintas bahwa Dapun Tahiyang, pendiri Sriwijaya, adalah menantu Raja ke-12 dari Kerajaan Taruma Negara yakni Maharaja Lingga Warmat. Dapun Tahiyang menikahi Sobakan Cancana, Putri Maharaja Lingga Warmat, kemudian pergi ke Sumatera mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Informasi tentang hal ini kita dapatkan dari Naskah Wangsa Kerta. Dari Naskah Wangsa Kerta juga kita mengetahui bahwa Lingga Warman adalah Raja terakhir dari Kerajaan Taruma Negara yang memerintah hanya 3 tahun yakni dari tahun 666 hingga tahun 669 Masehi. Jika pernikahan Dapun Tahiyang dengan Sobakan Cancana terjadi dalam tahun antara 666 hingga 669 Masehi. Sementara menurut catatan I Ching pada tahun 671 Sriwijaya telah eksis. Mungkinkah Dapun Tahiyang sebenarnya berasal dari Kalinga? Bisa jadi Dapun Tahiyang adalah adiknya Dapun Tah Selendra yang berarti Putra Prabu Santanu sebab hanya Raja atau Putra Raja yang dapat menikahi Putri Raja kala itu. Kemungkinan ini terbuka sebab Prasasti Sojo Merto yang menceritakan asal-kusul Dapun Tah Selendra tidak menceritakan berapa dan siapa saja saudaranya hanya menceritakan siapa nama kedua orang tuanya. Setelah menikahi Putri Kerajaan Tarumah Negara Dapun Tahiyang mendirikan Kerajaan di Sumatera. Hal itu jelas disebutkan di dalam Naskah Wangsakerta. Meskipun I Ching tidak menyebutkan nama Raja Sriwijaya yang menjadi temannya. Namun dalam dua kunjungannya ke Sriwijaya dalam jeda 14 tahun I Ching tidak memberikan catatan adanya pergantian Raja. Yang dicatat oleh I Ching adalah kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Sriwijaya dalam kunjungannya yang kedua telah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Hal itu memberi gambaran bahwa I Ching melihat ketika Sriwijaya masih kecil. Namun 14 tahun kemudian dia melihat Sriwijaya sudah besar dengan rajanya yang masih sama yakni kenalan bayi I Ching. Ada pendapat yang mengatakan Tarumah Negara beruntuh oleh serangan Sriwijaya. Namun tidak ada sumber tertulis yang mendukung pendapat ini. Pendapat ini hanya sebuah hipotesa. Hipotesa yang didasarkan pada masa pemerintahan Raja terakhir Tarumah Negara yang sangat singkat yakni 3 tahun saja. Masa kekuasaan yang sangat singkat itu kemungkinan karena Sang Raja mati terbuluh ketika terjadi serangan dari kerajaan lain. Sementara itu kerajaan yang terlihat sangat agresif dan ekspansif pada kala itu adalah Sriwijaya. Maka Sriwijaya lah yang menyerang Tarumah Negara. Dugaan ini tidak sinkron dengan kronologi karena Raja terakhir Tarumah Negara wafat pada tahun 669. Sedangkan dari catatan I Ching terlihat pada tahun 671 Sriwijaya masih kecil. Kemungkinan baru berdiri. Sedangkan pendiri Sriwijaya adalah menantu Raja terakhir Tarumah Negara. Maka tidak mungkin Sriwijaya menyerang Tarumah Negara yang kemudian menyebabkan kerajaan itu runtuh. Naskah Wangsakerta juga tidak menceritakan apapun tentang serbuan Sriwijaya kepada Tarumah Negara. Selain menceritakan pernikahan antara putri Raja Tarumah Negara dengan Dabun Tahyam, Naskah Wangsakerta juga mengisahkan bahwa ketika Raja Tarumah Negara Linggawarman wafat menantunya yang bernama Tarus Bawa mengambil alih tahta sebab Linggawarman tidak mempunyai putra mahkota. Linggawarman hanya mempunyai dua anak semuanya perempuan yang satunya menikah dengan Dabun Tahyam kemudian mengikuti suaminya ke Sumatera. Sedangkan yang satunya menikah dengan Tarus Bawa. Ketika Tarus Bawa menombatkan diri sebagai pengganti mertuanya, Raja-Raja Bawahan Tarumah Negara tidak mengakui kekuasaannya. Penolakan itu secara terang-terangan dinyatakan oleh Prati Kandayun, Raja Kerajaan Galuh yang termasuk generasi keempat dari keturunan Raja Ketujuh Tarumah Negara yakni Suria Warman. Prati Kandayun menyatakan Kerajaan Galuh sebagai Kerajaan yang merdeka dan tidak tunduk kepada Tarus Bawa. Prati Kandayun mendapat dukungan dari Raja-Raja Bawahan lainnya yang kemudian menyatakan tunduk kepada Kerajaan Galuh. Maka berdirilah Kerajaan Galuh yang tidak lagi tunduk kepada Kerajaan manapun. Menghadapi penolakan dari Raja-Raja Bawahan Tarus Bawa kemudian mengubah nama Kerajaan Tarumah Negara menjadi Kerajaan Sunda. Maka berakhirlah riwayat Tarumah Negara. Tarumah Negara kemudian digantikan oleh Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Dengan demikian beruntungnya Tarumah Negara bukan karena serbuan dari Sriwijaya melainkan karena perpecahan setelah tidak adanya putra mahkota yang dipersiapkan untuk suksesi di kerajaan itu. Dalam prasasti-prasasti Sidayatra dikisahkan bahwa dalam perjalanan sucinya Dapuntah yang memimpin 20.000 tentara dengan tujuan pertamanya adalah Kerajaan Minanga Tamwan. 20.000 tentara tentu jumlah yang fantastis untuk angkatan perang pada masa itu. Kalaupun jumlah pasukan Dapuntah Yang tidak benar-benar sebanyak itu setidaknya hal itu menggambarkan bahwa jumlah pasukan Dapuntah Yang sangat besar. Di dalam prasasti yang disebut Batu Persumpahan dikisahkan bahwa ucapan-ucapan dari Dapuntah Yang Sri Jaya Nasa sangat sakti apapun yang disumpahkannya pasti terjadi. Hal itu mungkin bisa berarti bahwa Dapuntah Yang memang sangat sakti terutama pada ucapan-ucapannya apapun yang disumpahkannya pasti terjadi. Tetapi bisa juga berarti bahwa Dapuntah Yang mempunyai bala tentara yang jumlahnya sangat besar sehingga bisa mewujudkan apapun yang dikendaki olehnya. Oleh karena itu tidak ada penaklukan yang gagal yang dipimpin oleh Dapuntah Yang. Sumpah dan ucapan Dapuntah Yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Di dalam prasasti batu persumpahan itu disebutkan bahwa barang siapa yang tidak tunduk pada Sriwijaya akan mati. Para ahli menduga batu persumpahan itu ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa pelantikan para datu yang memimpin wilayah-wilayah yang telah menjadi taklukan Sriwijaya. Sriwijaya berkembang menjadi kemaharajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Semenanjung Malaya hingga ke Cina. Jalur perdagangan ini biasa disebut jaringan niaga Buddha. Sementara jalur perdagangan dari Semenanjung Malaya ke India biasa disebut jaringan niaga Hindu. Setelah tarumah negara runtuh jaringan niaga Hindu di Pulau Jawa dikuasai oleh Kalinga. Kalinga menjalin kerjasama dengan kerajaan Minangan Tamwan di Sumatera. Dapun Tahyang ingin menguasai jalur niaga jaringan Hindu. Karena itu dalam penaklukan penaklukannya Minangan Tamwan menjadi sasaran pertama Dapun Tahyang. Setelah berhasil menaklukan seluruh wilayah di Sumatera dan Semenanjung Malaya, Dapun Tahyang menyerang Jawa dan Kalimantan hingga ke Kamboja dan Thailand. Armada Angkatan Laut Sriwijaya menjadi penguasa lautan yang tak terkalahkan di kawasan Asia Tenggara. Mungkin karena itulah Babe Ridwan Saidi menganggap Sriwijaya bukanlah kerajaan melainkan hanya sekelompok komplotan bajak laut. Namun jika Sriwijaya merupakan komplotan bajak laut dan bukan sebuah kerajaan, bagaimana Sriwijaya dapat menjalin hubungan diplomatik maupun hubungan dagang secara resmi dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia. Nanti kita akan singgung hubungan diplomatik Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia, termasuk dengan kekalifahan Bani Umayah di Andalusia, Kekaisaran Tiongkok, dan Kemaharajaan Colamandala di India. Pada tahun 674, Raja Kalinga, Prabu Dapunta Selendra Kartikaya Singa wafat. Tidak ada catatan tentang sebab musabab wafatnya raja ini. Ada spekulasi mengatakan bahwa Dapunta Selendra gugur dalam menghadapi serangan Sriwijaya. Namun tidak ada catatan tentang serangan itu. Jugaan lain, bagi yang percaya dengan adanya kesaktian ilmu gaib, kematian Dapunta Selendra terkait dengan sumpah kutukan dari Dapunta Hyang. Bagi raja yang tidak mau tunduk kepada Sriwijaya, pasti akan mati. Entah apapun penyebab kematian Dapunta Selendra, setelah Sriwijaya menguasai Minangah, jaringan niaga Hindu direbutnya, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang dulunya menjadi kekuasaan Kalinga dan Tarumah Negara di Pulau Jawa. Penaklukan tanpa peperangan Sriwijaya terhadap Pulau Jawa, kemungkinan karena sumpah kutukan Dapunta Hyang dipandang mempunyai kekuatan dan kekuasaan seperti ucapan seorang Dewa. Begitulah kemudian Sriwijaya mencengkeram Pulau Jawa. Pemirsa sebenarnya masih banyak kisah menarik lainnya dari babak selanjutnya. Namun kisah-kisah itu tidak akan admin bahas pada video ini. Karena video ini sudah terlalu amat panjang, Anda pasti sudah bosan. Oleh karena itu nantikan kisah selanjutnya pada unggahan-unggahan berikutnya. Narasi dalam video ini admin susun dari berbagai sumber. Mohon maaf jika dalam narasi ini terdapat kekeliruan atau kekurangan. Tak ada gading yang tak akan retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit. Di atas ilmu masih ada ilmu. Kritik, saran, dan perbaikan yang sifatnya membangun dapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Namun komentar yang mengandung kata-kata yang tidak pantas akan difilter secara otomatis oleh sistem dan akan dilemparkan ke dalam kotak spam. Wassalamualaikum Salam dari Wong Jura Jati Rahayu Semoga Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!